Sebelumnya, ahli kami tanyakan mengenai apakah ahli sudah membaca, menerima dan membaca surat dakwaan dan berkas perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambur dan terdakwa Putri Canrawati? Saya sudah membaca surat dakwaan tersebut. Baik. Kapan kah seseorang dipandang telah melakukan tindak pidana? Menurut sistem pembuktian pidana yang dianut dalam hukum acara pidana di Indonesia? Baik, izin menjawab yang mulia. Menurut pengetahuan hukum yang saya pahami, seseorang itu dipandang telah melakukan tindak pidana. Manakala, sejak awal pada diri orang tersebut terdapat menserea atau niat sejak awal untuk melakukan tindak pidana. Selain memiliki menserea, maka orang tersebut harus melakukan aktus reus. Apa itu aktus reus? Aktus reus adalah bentuk-bentuk perbuatan terdakwa yang mencocoki atau memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya. Dalam kaitan dengan pembuktian berlaku prinsip hukum bahwa manakala satu saja unsur tidak terpenuhi dari pasal-pasal yang didakwakan, maka menurut hukum dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dan tentu saja dengan demikian kepada terdakwa tidak dapat dihukum. Demikian pendapat saya. Baik, ahli menjelaskan tadi mengenai unsur-unsur yang dibuktikan maupun tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan pidana. Ya, saya kedakwaan terkait terdakwa Ferdisambo maupun terdakwa Ibu Putri Canrawati yang didakwa pasal 340-338. Saya ingin ahli menjelaskan mengenai unsur perbuatan pidana pembunuhan yang diatur dalam ketentuan pasal 340-KUHP dan 338-KUHP, serta apa yang menjadi perbedaan khusus di antara dua delik tersebut. Saya ingin mulai dulu pada unsur dari pasal 338-KUHP. Pada pasal 338-KUHP itu unsurnya terdiri dari barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kalau pada 340 ada tambahan unsur, yakni direncanakan lebih dulu. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar. Bahwa kalau delik pembunuhan biasa 338 itu tidak ada kalimat direncanakan lebih dahulu. Tapi kalau pada 340 itu ada unsur direncanakan lebih dahulu. Berikut, saya kemudian ingin menjelaskan bahwa sebenarnya kejahatan ini, kejahatan pembunuhan berencana itu adalah biasa disebut dengan mor. Kejahatan ini sebenarnya adalah kejahatan biasa, dokslah. Tetapi hanya karena kemudian dilakukan secara berencana, maka dianggap sebagai pembunuhan berencana atau mor. Lalu kemudian yang unsur esensial yang membedakan di sini, karena pada pasal 340 itu perbuatan pembunuhan harus dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Maka sebenarnya apa maksud atau makna yuridis, makna hukum dari unsur pasal direncanakan lebih dahulu. Yang biasa disebut dengan porbadan rah. Di situ untuk dikatakan, direncanakan lebih dahulu harus ada waktu antara niat untuk melakukan perbuatan pidana itu dengan pelaksanaannya harus ada waktu. Dan waktu ini, ya, di samping waktu ini harus ada antara niat untuk melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan dan pelaksanaannya. Waktu ini pula kemudian disyaratkan bahwa waktu ini tidak juga boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak terlalu lama. Kalau kita baca berbagai referensi hukum pidana itu. Tetapi tidak terlalu singkat dan tidak terlalu lama. Tetapi yang penting ada waktu untuk berpikir bagi pelaku tindak pidana untuk memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan pidana pembunuhan itu dilakukan. Dan di mana akan dilakukan. Dan kemudian pada diri pelaku itu harus ada satu keadaan ketenangan. Berpikir dengan tenang. Berpikir dengan tenang. Ada satu ketenangan. Khusus berkait menyangkut dalam kasus ini. Perkenankan saya mengungkakan bahwa kalau syarat pasal ini pembunuhan berancana ini mengisyaratkan. Harus ada waktu dan di mana pelakunya dapat berpikir dengan tenang. Memikirkan bagaimana cara perbuatan itu dilakukan dan di mana dilakukan. Yang menjadi pertanyaan di dalam pemeriksaan perkara ini adalah Terdakwa FS ini mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa... Keberatan karena sudah menyangkut fakta, ahli ini kan ahli tidak langsung. Harusnya ilustrasi tidak boleh menyangkut fakta secara langsung yang mulai. Jadi kami keberatan. Silahkan dilanjut mengenai itu. Karena tadi pertanyaannya adalah seputar BAP. Seputar dakwaan. Dakwaan. Jadi ini langsung ke fakta. Ini yang mulia saya menyampaikan bahwa sebelumnya memang kami sudah memberikan kepada ahli dakwaan maupun perkara terkait terdakwa Ferdisambu dan terdakwa Putri Carawati agar ahli dapat mempelajari dan memberikan pendapatnya. Saudara Jaksa Menentu Tumum, ahli ini didengarkan oleh, dihadirkan oleh terdakwa dalam kaitannya adalah untuk mendengarkan. Biarkan nanti kita tanggapi dalam tuntutan saja. Ya silahkan. Lanjutkan Saudara. Ya baik, terima kasih yang mulia. Majelis Sakim yang mulia, yang amat sangat saya hormati. Ijinkan saya untuk mengemukakan pendapat hukum saya. Sesuai kedudukan sebagai ahli. Soal nantinya silahkan para pihak penuntut umum penasehat hukum menilainya. Tentunya penuntut hukum akan menuangkan dalam rekusitornya kelak dan penasehat hukum dalam pembelaannya dan pada akhirnya Majelis Sakim yang mulia akan menuangkannya di dalam putusan tersebut. Baik, lanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi saya terpotong oleh penyampaian Bapak penuntut umum yang saya hormati. Tadi saya menjelaskan bahwa khusus berkait kasus ini Tadi saya katakan bahwa pasal 340 ini mensyaratkan adanya waktu dan ada ketenangan bagi pelaku untuk berpikir dengan cara bagaimana perbuatan pembunuhan itu dilakukan dan di mana dilakukan. Harus ada waktu dan bisa berpikir dengan tenang. Dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan adalah bahwa bagaimana mungkin saudara terdakwa FS ini bisa berada dalam keadaan tenang ketika atau di saat dia mendapatkan pemberitahuan dari istrinya bahwa istrinya baru saja mengalami tindakan pemerkosaan. Semua laki-laki normal di dunia ini kalau mendengarkan kabar bahwa istrinya diperkosa saya yakin dan percaya dia pasti marah kecuali kalau dia tidak normal. Tapi kalau dia normal pasti mendidih darahnya itu memuncak kemarahan. Silahkan menghadap sini saja. Iya karena itu adalah harkat dan martabat yang harus dipertahankan. Dalam kondisi yang demikian terdakwa FS yang mendapatkan pemberitahuan tersebut sejak menerima pemberitahuan tersebut menurut pendapat saya sebagai ahli dia sudah tidak dalam keadaan tenang dia tidak sudah dalam keadaan tenang tetapi berkait menyangkut secara spesifik karena soal tenang atau tidak tenang adalah merupakan aspek kejiwaan maka itu adalah tentu dijelaskan oleh ahli psikologi forensik. demikian untuk sementara catatan atau pendapat saya yang mulia.